Oke Bang, pertanyaan pertama, sebutkan salah satu metode NDT yang tidak bisa melakukan pengujian pada material yang berporos? Titi, oke betul, oke Bang, partikel testing memiliki tingkat sensitivitas paling tinggi pada jenis material? Spera magnetik, oke betul, oke Bang, Pertanyaan selanjutnya Bang, ini parah nih, fluorescen tergolong pada penetran tipe A, salah Tipe 1, oke betul Oke, water washable termasuk excess penetran remover pada metode B, salah Sama Bang, metode A, oke Betul, diminum lagi Jarak lag atau lag spacing pada yok ada pada range Tiga ya, tiga inch Tiga inch sampai? Tuh, puluh ya Salah Tiga sampai lapan inch Oke, sebutkan tiga metode yang bisa dilakukan saat pengaplikasian penetran Tiga metode Tiga metode? Ya Tiga metode Tiga metode Tiga metode Tiga metode Daping, brushing, spraying Oke, betul Oke, betul Oke, lanjut Pak Alat yang digunakan untuk mengukur residu magnet pada material, ialah Gauss 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 manastik What? Salah Alat yang digunakan untuk mengukur residu magnet pada material, ialah 2.000 tahun later Pas, pas Gauss Gauss matter Oke, itu Oke, next Oke, bang Dua lagi, bang Apa kepanjangan AWS? American Welding Standard American Welding Association American Welding Association Oke, betul Pak MT dapat mendeteksi cacat pada surface internal Surveys and subsurveys MT dapat mendeteksi cacat pada surface and subsurveys Okay Oke, betul Masada diga UT BABY 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 ABY BABY 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 Terima kasih.